Selamat datang di Changgung Universal Pada bulan April 1987, Changgung Medical College dididikan oleh Wang Wung Ching guna memenuhi kebutuhan tenaga medis profesional di Taiwan Di tengah perkembangan ekonomi Taiwan, beliau kemudian membuka Fakultas Teknik dan Manajemen Dari ketiga Fakultas ini, diharapkan tercipta sistem pendidikan dan riset yang komprehensif di bidang kedokteran, teknik, dan manajemen Barulah pada tahun 1997, Changgung Medical College berganti nama menjadi Changgung University Changgung University dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas Untuk menunjang kegiatan mahasiswanya Klinik Fasilitas olahraga Antif Menu makanan tersedia dalam bahasa Inggris Selain itu, menu daging juga dipisahkan bagi yang memiliki pantangan, seperti Muslim atau Hindu Changgung University menyediakan Peace Campus Pada jam tertentu, juga terdapat peace langsung ke Taipei ataupun Taoyen Setiap semester, dibuka kelas bahasa Mandarin bagi mahasiswa internasional Seluruh staff kami juga akan membantu kebutuhan mahasiswa dengan ramah Selamat menikmati Nama saya, Cong Company Masalah di UL1 di biologi P Lalu melalui kelas 2 di Jn University, Taiwan Kemudian saya kembali lagi S3 di Changgeng University Jurusan Banyang Medical Science atau Spesialism Microbiology Kenapa saya menjadi Changgeng? Yang pertama yaitu karena Changgeng sendiri terkenalkan kelokterannya Yang kedua, dia menginggai banyak sains, lulusan dan di luar semua Otomatis banyak pilihan di seluruhnya Dan ketiga, canung direkati oleh alat-alat yang cukup cantik Penelitian saya berkaitan dengan salah satu famili dari GPCR yaitu CD&C7 Pada saat ini CD&C7 diketahui dapat menghambat kematian sel kanker Saya meneliti mekanisme apa yang dapat menghambat kematian sel kanker tersebut Hai, saya Fybri Baskoro Saya berasal dari Universitas 19 Maret Dan di sini saya mengambil Master di Departemen Material dan Chemical Engineering Alasan untuk mengambil, kenapa saya mengambil CGU Pertama sih, karena saya dapat beasiswa dari Dikti ya Dan Dikti itu punya bekerja sama dengan Pemerintah di Taiwan Nah, Pemerintah Taiwan itu merupakan bahwa CGU itu Universitas yang bagus untuk saya mengambil Master Yang kedua, itu sebetulnya masalah personal saya sendiri Karena saya tertarik dengan riset yang ada di CGU ini Contohnya, riset tentang Graphene atau Graphene Oxide Yang terutama ini, itu merupakan top material di tahun-tahun ini Contohnya, sebagai aplikasi Graphene atau Graphene Oxide Kedalam sebuah membran untuk water treatment Dan untuk aplikasi-aplikasi yang lain, contohnya Full Cell dan sebagainya Halo, nama saya Alandarma Saputra Saya alumni Unigaskyo Pranoto Semarang Sekarang, saya di Changgung University Ini semester ketiga saya Dengan jurusan Master of Business Administration Kenapa memilih CGU? Satu, lokasinya sendiri di Taiwan Dan kita tahu bahwa Taiwan memakai bahasa Mandarin Jadi, selain belajar bisnis Dan juga ada kesempatan untuk belajar bahasa Mandarin Yang dirasa ke depan akan jauh lebih penting Seperti itu Yang kedua, saya tahu bahwa CGU ini Adalah Universitas di bawah Naungan Grup Pongomera di Taiwan Jadi, saya rasa saya belajar banyak Seperti itu Yang ketiga, ya karena adanya bantuan beasiswa Untuk beasiswa internasional Hal yang saya dapatkan di Taiwan Satu, jujur koneksi Karena, saya punya Ada beberapa teman yang memang dari luar negeri juga Dari Honduras, dari Czech Republic, Eropa Ada yang dari Nigeria Jadi, saya dapatkan banyak koneksi di sini Dan juga terutama anak lokal Taiwan Yang kedua Pelajaran yang saya dapat Saya rasa spesial Dan mungkin agak usah untuk didapatkan di Indonesia Karena, contoh Contoh salah satu pengajar saya Dia adalah mantan CEO yang sudah 20 tahun di Cina 10 tahun di Eropa Seperti itu Jadi, pengajaran yang saya dapat Menurut saya berharga Seperti itu Kita juga punya berbagai macam aktivitas di luar akademis di kampus ini Seperti klub, sport day, dan acara di ulang tahun kampus Di sport day, biasanya kita membuka pasar Untuk mahasiswa internasional Sebelumnya kita menjual makanan Indonesia Seperti cireng, bakwan, dan beberapa gorengan lainnya Dan selain itu, kita juga punya welcome party Buat mahasiswa Indonesia yang baru bergabung Dan pada waktu weekend, biasanya kita punya acara Untuk jalan-jalan bareng ke tempat wisata yang ada di Taiwan Jangan lupa untuk mencari Jangan lupa untuk mencari Yes!